Peristiwa Merah Salju Jelit 22 Bab 34 T.O.N.G.C.U. Golok S.A.K.T.I. memandangi Fo Ang Soat yang semakin menjauh, Ping Hun Pin menghela napas panjang, katanya, kau benar, tidak seharusnya Cui Long mencari dirinya, sekarang malah dia yang meninggalkannya, setelah geleng-geleng kepala Gegetun, dia melanjutkan, dia masih seperti yang dulu, hakikatnya tidak mirip manusia, Dia tetap adalah manusia, bukan setan, kalau dia manusia, tidak sepantasnya dia meninggalkan Cui Long, justru seharusnya memang begitu, kenapa dia merasa sudah banyak mengalami siksa derita, menanggung beban yang berat, bila dia masih bersama Cui Long, akibatnya pasti banyak penderitaan yang bakal mereka alami, oleh karena itu dia lebih suka orang lain yang menderita jengek Ting Hun Pin Dia sendiri pasti sangat menderita, bagaimanapun juga dia memang harus meninggalkannya, kata Yap Keh menghela napas pula Kenapa kalau Cui Long boleh meninggalkan dirinya, kenapa pula dia tidak boleh karena, karena, karena Cui Long perempuan dan dia laki, begitu maksudmu kan tidak seharusnya laki-laki memperlakukan perempuan begitu, laki-lakikan juga manusia, katanya sambil tertawa getir Penyakit paling besar kaum perempuan adalah selalu menganggap kaum lelaki barang mainan, manusia yang sepantasnya, menderita dan tersiksa seumur hidup, bekerja keras, berkorban dan mampus demi kaum perempuan Mendengar kata-kata ini, tak tahan Ting Hun Pin Cekiki Kang Geli, siapa bilang kaum lelaki tidak sepantasnya mampus demi kaum perempuan terus saja ditubruknya tubuh Yap Keh, dipeluknya dengan kencang, lalu digigitnya kupinjap Keh dengan gemas Lalu katanya pula, sekalipun semua kaum lelaki di dunia ini mampus semua juga tak menjadi soal bagiku, aku tak akan menangis atau bersedih, kecuali kau tetap hidup, tetap hidup di sampingku dan berbahagia sepanjang masa, angin berhembus kencang Kembali dia seorang diri Dimanakah perempuan yang mengikut di belakangnya itu? Pelan-pelan fo'ang so'at beranjak ke depan, ia tahu di belakangnya sudah tidak ada yang mengikutinya, tak ada lagi perempuan di belakangnya yang berjalan dengan kepala tertunduk Dia sudah biasa menyendiri, tapi sekarang terasa hatinya kosong, seakan-akan kehilangan sesuatu Ada kalanya ingin dia menengok sekejap ke belakang Dimanakah dia sekarang? Apalah yang sedang dilakukannya sekarang? Sedang menangis seorang diri? Atau sudah pergi dengan lelaki lain? Kembali fo'ang so'at merasa hatinya sakit sekali, seperti ditusuk-tusuk jarum Kini dia telah meninggalkannya, tidak seharusnya masih memikirkannya, dia pun tidak seharusnya menderita lagi Tapi sekarang justru dia selalu memikirkannya, rela menanggung derita Pada dasarnya manusia mempunyai sifat suka menyiksa diri sendiri Dia bisa menyiksa orang lain, tetapi mengapa pula harus menyiksa diri sendiri? Walau dia bisa bersembunyi di tempat yang tak bisa ditemukan perempuan itu namun dia sendiri juga akan menderita oleh karenanya Dikala seorang diri, terkadang fo'ang so'at suka mengucurkan air mata Sekarang, belum lagi ia mengucurkan air mata, didengarnya isak tangis seseorang Isak tangis seorang laki-laki Suara tangisannya keras dan memedihkan hati, jarang ada lelaki menangis secara demikian, seakan suami yang ditinggal mati istrinya Walau fo'ang so'at tidak suka mencampuri urusan orang lain, tak urung dia merasa heran juga Tentu dia tidak akan kesana menengoknya lebih-lebih bertanya kepada orang itu mengapa menangis Suara tangisan berasal dari dalam sebuah hutan, tapi dia justru berjalan keluar menjauhi hutan Tapi pada saat itulah ia dengar orang itu menangis sambil sesambatan tiada hentinya Tau tai hiap, mengapa kau mati? Siapakah yang telah mencelakai kau? Mengapa kau tidak memberi kesempatan kepadaku untuk membalas budi ketika mendengar perkataan itu Mendadak fo'ang so'at menghentikan langkah dan berbalik masuk hutan badan Dilihatnya seorang lelaki berbaju berkabung dari kain belacu sedang berlutut di dalam hutan Di hadapannya terdapat sebuah meja kecil di atas meja terletak orang-orangan dan kuda-kudaan dari kertas Selain itu tampak pula sebilah golok dari kertas putih, hanya bagian gagangnya saja yang diwarnai hitam Lelaki pertengahan umur itu bertubuh kekar dan tegap, dari rona mukanya menunjukkan kekerasan hatinya Seorang lelaki yang tegar dan tidak gampang menangis Tetapi mengapa sekarang dia menangis dengan begitu memilukan? Tampak lelaki itu sedang membakar benda-benda yang terbuat dari kertas di atas meja itu Matanya masih mengembeng air mata Fo'ang so'at berjalan menghampiri, berdiri di sampingnya dan mengawasi gerak-geriknya dengan tenang Orang itu tidak berpaling, sibuk mengawasi benda-benda yang dibakarnya Air mata masih bercucuran membasai pipinya Dia mengambil secawan arak dan disiramkan di atas api, lalu sisanya ditenggak habis Pek tai hiap, dia bergumam, aku tak punya apa-apa yang dapat dipersembahkan kepadamu Semoga dialem baka arwahmu memperoleh ketenangan belum selesai Dia bergumam, air macu kembali bercucuran, tangisan bertambah sedih Menanti lelaki itu menghentikan tangisannya, baru Fo'ang so'at menegur Hi, siapa yang kau tangisi lelaki itu terkejut dan berpaling, dipandangnya Fo'ang so'at dengan terkesima Setelah ragu-ragu sejenak, ia pun menyahut Aku menangisi lelaki sejati yang tiada taranya di dunia ini Pendekar besar yang termasir di kolong langit Sayang kalian anak-anak muda tidak tahu siapakah dia Jantung Fo'ang so'at berdebar keras Ia berusaha mengendalikan gejolak perasaannya Setelah merandek sejenak, tanyanya pula Lalu kenapa kau tangisi karena dialah tuan penolong hidupku Tidak pernah ku terima budi kebaikan orang lain kecuali dia seorang Dia telah menyelamatkan jiwaku, kira bagaimana dia telah menyelamatkan jiwamu setelah menghela nafas panjang Kata lelaki itu, 20 tahun lalu, sebenarnya aku adalah seorang piausu Waktu itu aku sedang mengawal barang kawalan yang berharga melewati tempat ini Di tempat ini tukas Fo'ang so'at Lelaki itu manggut-manggut, lalu ia melanjutkan penuturannya Karena tanggung jawab pengawalan Maka aku ingin cepat-cepat sampai di tempat tujuan Namun sampai di tempat ini aku lupa memberitahukan kepada penguasa wilayah ini Penguasa Ho'on Cheng, yaitu Sibu Jadi semua orang yang lewat di tempat ini harus meminta izin dahulu kepadanya ya Begitulah, setiap orang yang lewat harus menyambanginya Minum arak di rumahnya dan mengaturkan sedikit upeti kepadanya Kalau tidak, maka hal ini merupakan penghinaan bagi Sibu Bicara sampai di sini sorot matanya merah membara Mengunjuk kemarahan yang berkobar-kobar Setelah tertawa dingin, ia melanjutkan Sibu adalah penguasa daerah ini Maka tiada orang berani mencari gara Gara kepadanya Jadi kau telah menyinggung perasaannya betul Oleh karena itu dengan membawa kampak gedenya Dia mencari gara-gara kepadaku Apa yang dia kehendaki Dia suruh aku meninggalkan barang kawalan Kemudian menyuruhku mengundang pemilik Piao Kiok Untuk berkunjung ke Ho'on Cheng Dan meminta maaf kepadanya Kau tidak mau Kembali lelaki itu menghela nafas Sahutnya Kalau hanya untuk meminta maaf sih bukan masalah Tapi barang kawalan itu kan harus diantar tepat waktu Kalau tidak Bagaimana papan nama perusahaan akan dapat kami tegakan Setelah berhenti sejenak dan membusungkan dada Ia pun melanjutkan Apalagi aku, Tio Tai Hong Jelek-jelek juga sudah punya nama Tentu saja aku menjadi tak tahan menghadapi perlakuannya itu Maka kalian bertempur sekali lagi Tio Tai Hong menghela nafas Tuturnya pula Ai, memang permainan kampak gedenya itu luar biasa hebatnya Aku memang bukan tandingannya Dalam keadaan marah besar Dia hendak membacok aku dengan kampaknya itu Untung saja pada saat itu ada seseorang yang mencegahnya Dia segera turun tangan menghalangi Bicara sampai di sini Rona mukanya sedikit mengunjuk rasa senang Katanya kemudian Setelah mengetahui duduknya perkara Orang yang telah menolongku itu memakki si bu kalang kabut Bahkan menyuruh si bu segera melepas diriku Lalu tentu saja si bu tidak mandah terima di caci maki Dia pun turun tangan Namun di hadapan penolongku itu Kampak gedenya itu seakan-akan hanya mainan anak-anak saja Sekali lagi fo ang soat merasakan jantungnya berdebar kencang Kemali Tio Taihang melanjutkan Selama hidup belum pernah aku menyaksikan seorang yang mempunyai kepandayan begitu liai Seorang yang gigih membela kebenaran dan keadilan Sayang, sayang bagaimana tanya fo ang soat Sayang, akhirnya pendekar besar itu harus wafat dalam keadaan tidak jelas oleh siasat busuk kaum kur caci dunia persilatan Kata Tio Taihang sedih Air matanya kembali jatuh berlingang membasai wajahnya Ia melanjutkan kembali kata-katanya Sayang sekali dimanakah letak kuburan pendekar besar itu pun tidak ku ketahui Oleh karena itu setiap tahun bila tiba saatnya ketika peristiwa itu terjadi Aku pun datang kemari untuk bersembah yang bagi arwahnya Tiap kali teringat akan kegagahannya di masa lalu Teringat kebaikan-kebaikan yang telah ia berikan kepadaku Aku selalu tak kuasa menahan diri dan menangis Fo ang soat mengepal kencang tangannya Siapakah namanya tanyanya Sekalipun namanya ku sebutkan juga belum tentu kau ketahui Apalagi kau muda seperti kalian Kata Tio Taihang sedih Coba kau katakan Dia sipek Jawab Tio Taihang ragu-ragu Si golok sakti tektai hiap Dari mana kau bisa tahu Tanya Tio Taihang agak terperanjat Fo ang soat tidak menjawab pertanyaan itu Tangannya masih mengepal kencang Katanya lagi Sesungguhnya dia manusia macam apa Sudah ku katakan tadi Dia adalah seorang lelaki sejati Berbudi luhur dan arif bijaksana Dia seorang enghiong hohan Yang luar biasa selama seratus tahun belakangan ini Apakah karena dia telah menolongmu Maka kau mengatakan demikian Dengan wajah bersungguh-sungguh Tio Taihang menjawab Sekalipun dia tidak menolongku Aku tetap akan berkata demikian Manusia mana di dunia ini Yang tidak mengetahui nama Si golok sakti tektai hiap Siapa pula yang tidak kagum kepadanya Tapi, hanya manusia jahat Kaum laknat berhati buas Dan manusia tak tahu aturan saja yang benci kepadanya Sebab pektai hiap adalah seorang yang benci segala macam kejahatan Dan lagi dia berjiwa pendekar Bila bertemu suatu kejadian yang tidak adil Dia pasti akan ikut campur Setelah berhenti sejenak Dia melanjutkan Misalnya si bu Sudah pasti dia amat membenci dirinya Sudah pasti dia akan mengucapkan kata-kata busuk di belakangnya Tapi, perasaan foang soat yang sudah dingin Tiba-tiba panas kembali Apa yang kemudian dikatakan Tio Taihang Boleh dibilang sama sekali Tidak terdengar lagi olehnya Hati kecilnya tiba-tiba saja diliputi Napsu membalas dendam Bahkan perasaan ini jauh lebih hebat daripada sebelumnya Akhirnya dia mengerti Sebenarnya ayahnya manusia macam apa Sekarang dia sudah yakin Membalas dendam bagi ayahnya adalah tindakan benar Walau harus mengorbankan segalanya Terhadap orang-orang yang ikut membunuh ayahnya Dia semakin benci Terutama terhadap B. Hong Chun Dia bersumpah hendak mencari B. Hong Chun sampai ketemu Dia bersumpah tak akan mengampuni jiwa pembunuh yang melakukan pembunuhan terhadap ayahnya Sekujur badannya gemetar keras saking kusarnya Rasa dendamnya menyala-nyala Dengan terperan Jat Tio Taihang memandangnya Ia tidak habis mengerti apa sebabnya pemuda itu berubah begitu secara tiba-tiba Mendadak Fo Ang Soat berkata Pernahkah kau dengar tentang B. Hong Chun? Tio Taihang tidak menjawab Hanya mengangguk Tahukah kau Sekarang dia berada di mana Tanya Fo Ang Soat lagi Tio Taihang menggelengkan berulang kali Sementara sorot matanya dialihkan dari wajahnya ke arah golok yang berada dalam genggamannya itu Golok hitam, sarung golok hitam dan gagang golok hitam pula Golok yang tak terlupakan oleh Tio Taihang untuk selamanya Tiba-tiba dia melompat bangun dan berseru tertahan Kau, kau, apakah kau adalah? Ya, memang akulah orangnya jawab Fo Ang Soat Dia pun tidak berucap lagi Pelan-pelan membalikan badan dan beranjak keluar hutan angin berhembus kencang Dengan termangu-mangu Tio Taihang memperhatikan ke arahnya Ia pun beranjak keluar, memburu ke arah Fo Ang Soat dan berlutup di hadapannya Tio Taihang menaruh budi kebaikan yang tinggi kepadaku Teriaknya, walaupun dia orang tua sudah meninggal Tapi kau, kau harus memberi kesempatan kepadaku untuk membalas budi kebaikan ini Tidak usah, tapi aku, anggap saja apa yang barusan kau katakan kepadaku sebagai balas budi kebaikan yang pernah kau terima Tapi tadi tak ku katakan aku tak tahu kabar tentang orang si B itu Kau sekarang walaupun aku sudah berhenti bekerja sebagai piausu Tapi teman-temanku di masa lalu masih banyak sekali Banyak pula di antara mereka yang masih melakukan perjalanan sudah pasti mereka akan lebih tajam pendengarannya daripada aku Mereka pasti akan mencarikan berita untuk kau Fo Ang Soat menundukan kepala, memandang golok dalam genggamannya Kemudian dia bertanya, kau tinggal di mana rumah itu amat sederhana, tapi bersih dan rapi Di atas dinding ruangan yang berwarna putih bersih tergantung sebuah lukisan Lukisan seorang yang tidak mirip manusia, lebih menyerupai dewa Itulah lukisan seorang lelaki setengah umur berwajah putih bersih tanpa jenggot dan bermata tajam Dia sedang mendungakan kepala berdiri di luar hutan, tubuhnya tegap Dia mengenakan jubah berwarna merah, sebilah golok terseleng di pinggangnya Golok berwarna hitam Di depan lukisan terdapat sebuah meja sembahyangan, di atas meja tampak sesajian Sedang pada papan nama yang terbuat dari kayu putih tertera beberapa huruf Tempat arwah ingkong petai hiap Disinilah Tio Tai Hang berdiam Tio Tai Hang memang seseorang yang mengerti bagaimana keber terima kasih kepada orang lain Dia memang seorang laki sejati yang tahu diri Sekarang dia sedang keluar rumah mencari kabar buat Fo Ang Soat Sedang Fo Ang Soat sendiri sedang duduk di tepi meja sambil mengawasi lukisan ayahnya Di tangannya tergenggam sebilah golok yang sama, golok hitam bersarung dan bergagang hitam Sudah empat hari, setiap hari dia datang ke situ Selama empat hari ini, setiap hari dia hanya duduk termenung di sana, duduk termangu-mangu sambil mengawasi lukisan ayahnya Sekujur tubuhnya dingin, tapi darah yang mengalir panas dan mendidih Dia seorang lelaki sejati yang arif bijaksana, pendekar berbudiluhur, seorang enghiong hohan yang luar biasa Kata-kata ini sudah cukup baginya Entah beberapa banyak penderitaan yang harus dialami, entah berapa besar pengorbanan yang harus diberikan Ucapan ini sudah lebih dari cukup Dia tak boleh membiarkan arwah ayahnya di alam baka menganggap dia seorang anak yang tak bersemangat dan tidak memiliki keberanian Dia harus mencuci bersih dendam kesemat ini, walau harus membayar dengan mahal Malam sudah menjelang, dia memasang lampu dan duduk termenung seorang diri di bawah lentera Selama beberapa hari ini, dia hampir melupakan Cui Long Tapi bila malam sudah tiba, di tengah keheningan yang mencekam dan memandang sinar lentera yang bergoyang-goyang Seakan-akan dia telah menyaksikan kerlingan metu Cui Long Sambil mengertak gigi, dia berusaha tidak memikirkan perempuan itu Berada di depan lukisan ayahnya, berpikir tentang hal itu adalah tabu, memalukan Pada saat itulah dari luar pintu terdengar suara langkah kaki orang Lorong di mana rumah itu berada amat sepi dan lenggang Hanya beberapa rumah saja di sepanjang gang sempit itu Kecil kemungkinan orang berkunjung ke rumah itu Ternyata yang datang adalah Tio Tai Hong, pemilik rumah Fo Ang Soat segera bertanya, sudah ada beritanya Tio Tai Hong menunduk dan menghela napas panjang Ia tidak berkata apa-apa Fo Ang Soat tidak menantikan jawabannya lagi Dari mimik mukanya yang murung dan sedih, ia telah memperoleh jawaban Angin di luar jendela berhembus kencang, daun-daun rontok ke tanah seolah-olah suara orang yang sedang menghela napas Pelan-pelan Fo Ang Soat bangkit berdiri, kemudian katanya Kau tak usah sedih, aku tak akan menyalahkan dirimu Kau, kau akan pergi tanya Tio Tai Hong sambil mengangkat kepala Aku sudah menunggu selama empat hari, sekalipun kau hendak pergi Sepantasnya kalau menunggu sampai besok pagi Ucap Tio Tai Hong sambil menggenggam kencang tangannya Kenapa karena malam nanti ada orang yang akan berkunjung kemari Siapa seorang manusia aneh? Fo Ang Soat berkerut kening, namun ia tidak berkata-kata Tio Tai Hong kelihatan semakin gembira, semakin bersemangat Bukan cuma aneh, malah boleh dibilang orang sinting Tapi dia adalah orang sinting yang paling tajam pendengarannya Dari mana kau bisa tahu kalau dia akan datang kemari Tanya Fo Ang Soat ragu-ragu Dia sendiri yang mengatakan Kapan dia berkata tiga tahun berselang Sekali lagi Fo Ang Soat mengerut kening Tio Tai Hong segera berkata lagi Sekalipun diucapkan pada tiga puluh tahun berselang pun Aku tetap percaya hari ini dia pasti akan datang Sekalipun ada orang memenggal kakinya Dia pun akan merangkak datang kemari Andai kata dia mati Tanya Fo Ang Soat dingin Dia pasti akan menyuruh orang menggotong jenazahnya kemari Kau begitu percaya kepadanya Aku memang sangat mempercayainya Sebab belum sekalipun dia ingkar janji Pelan-pelan Fo Ang Soat duduk kembali di kursi Tio Tai Hong bertanya lagi Kau selamanya tak pernah minum arak Fo Ang Soat menggileng kepala berulang kali Lamat-lamat dirasakan hatinya amat sakit Tio Tai Hong sama sekali tidak melihat penderitaannya ini Malah ia berkata lagi sambil tertawa Tapi si Edan itu justru seorang setan arak Paling tidak harus menyediakan dua guci arak baginya Kuharap kedua guci arak itu tak ada yang meneguknya Lebih dahulu Sambung Fo Ang Soat dingin arak telah diletakkan di atas meja Dua guci banyaknya Malam pun makin semakin kelam Dari kejauhan lamat-lamat terdengar suara kentonan Sudah mendekati tengah malam Tengah malam sudah lewat Namun belum juga ada yang datang Tio Tai Hong masih duduk di sana dengan tenang Perasaan gelisah atau cemas sedikit pun tak nampak Dia memang sangat mempercayai sahabatnya itu Fo Ang Soat juga duduk tak bergerak Dia pun tidak bertanya apa-apa lagi Akhirnya Tio Tai Hong lah yang memecah keheningan Ujarnya sambil tersenyum Dia bukan cuma seorang sinting Juga seorang setan arak Bahkan seorang perampok yang bekerja sendiri Meski begitu belum pernah kujumpai seorang yang lebih bisa dipercaya daripada dirinya Fo Ang Soat tidak berkata apa-apa Hanya mendengarkan Kembali Tio Tai Hong berkata Kendati dia seorang perampok ulung Namun seorang perampok budiman yang suka menolong kaum miskin Tiap kali memperoleh hasil rampokan Dia selalu membagikan kepada fakir miskin Seringkah dia sendiri malah tak kebagian Fo Ang Soat tidak heran Ia pernah menjumpai orang macam begini Konon Yap Kei termasuk jenis yang ini Dia si kim orang-orang memanggilnya Kim Si Sinting Tio Tai Hong menerangkan Lantaran begitu tersohornya nama Kim Si Sinting Lambat laun orang lupa pada nama aslinya Fo Ang Soat seakan tidak mendengar ucapannya Pada saat itulah terdengar berkumandang suara langkah dari lorong Langkah kaki itu amat berat Langkah kaki dua orang Tio Tai Hong mendengar pula Tapi segera dia menjeleng kepala berulang kali Yang datang sudah pergi pasti bukan dia Katanya Oh sudah kukatakan tadi Dia adalah seorang perampok yang bekerja sendiri Selamanya luntang lantung seorang diri Setelah tertawa Ia melanjutkan Sebagai perampok ulung Tak mungkin suara langkah kakinya berat Fo Ang Soat merasa urayan ini masuk akal Tapi langkah kaki itu justru berhenti di depan rumah ini Tio Tai Hong mengerut jeli Terdengar ada orang mengetuk pintu Kembali Tio Tai Hong bergumam dengan kening berkerut Sudah pasti bukan dia Selamanya dia tak pernah mengetuk pintu Tapi mau tak mau dia harus membuka pintu Di depan pintu benar-benar berdiri dua orang Dua orang yang menggotong sebuah peti mati besar Nolo nol malam sudah makin kelam Bintang bertaburan di angkasa Cahaya bintang yang redup menyoroti wajah dua orang itu Paras mereka biasa saja dan bersahaja Pakaian yang dikenakan juga kain kasar dengan sepatu rumput Siapapun yang melihat kedua orang itu Akan menduga mereka adalah kuli-kuli panggul kasar Kau si Tio tanya mereka Tio Tai Hong manggut-manggut Ada orang menyuruh kami mengantar peti mati ini untukmu Mereka meletakkan peti mati itu dalam ruangan Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun Segera membalik badan dan tinggal pergi Seakan-akan khawatir kepergian mereka kurang cepat Sebetulnya Tio Tai Hong ingin mengejar keluar Tapi setelah memandang peti mati itu sekejap Niatnya itu diurungkan Dia tetap berdiri di tempat Memandang peti mati itu dengan wajah termangu-mangu Air mati seolah-olah meleleh keluar dari matanya Dengan sedih dia berkata, telah ku katakan Mati pun gak akan menyuruh orang menggotong peti matinya kemari Fo Ang Soat merasakan hatinya seakan-akan tenggelam Meski dia tidak menaruh harapan terlalu besar pada persoalan ini Bagaimanapun juga toh dia mengharap juga setitik harapan Tapi sekarang harapannya kembali buyar Menyaksikan Tio Tai Hong bersedih bagi kematian temannya Hatinya ikut mendeluh Sayang dia tak pernah menghibur orang Sekarang dia hanya ingin minum arak Secara tiba-tiba ingin minum arak Arak terletak di atas meja Tio Tai Hong menghelana pasedih Katanya tiba-tiba Tampaknya kedua guci arak ini benar-benar Tak ada yang minum Kalau tak ada yang minum Itu baru aneh Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak Ternyata suara itu berasal dari dalam peti mati Menyusul kemudian Terdengar belam Penutup peti mati terbuka Dan seseorang melompat keluar dari dalam peti mati itu Seorang lelaki berwajah penuh cambang Bertelanjang dada Dan mengenakan celana hitam bersulam bunga berwarna merah Sepatunya masih baru Sambil tertawa terbahak-bahak Tio Tai Hong segera berseru Kau memang benar-benar Sinting Aku sudah tahu kalau kau tak akan mampus Kalau ingin mampus Paling tidak juga harus menghabiskan dulu kedua guci arak ini Sahut Kim Si Sinting Begitu melompat ke depan Segera dia hancurkan penutup guci arak Dan segera meneguknya dengan lahap Fo Ang Soat duduk di sana Tapi sekejap pun dia tidak memandang ke arahnya Seakan-akan dalam ruangan itu Tidak ada kehadiran orang ini Tampaknya orang ini memang rada Sinting Tapi Fo Ang Soat tidak marah Dia sendiri pun seringkali tidak memandang ke arah orang lain Dalam waktu singkat Kim Si Sinting Sudah menghabiskan setengah guci arak itu Kemudian baru berhenti dan menghembuskan napas panjang Katanya sambil tertawa terbahak-bahak Hahaha, arak bagus Benar-benar arak bagus Hitung-hitung tidak sia-sia kedatanganku kali ini Kalau ingin datang Datang saja kemari Mengapa harus bermain macam begini seru Tio Tai Hong Siapa yang bermain setan dengan kasuru Kim Si Sinting dengan mati melotot Kalau bukan lagi bermain setan Mengapa kau bersembunyi di dalam peti mati Dan menyuruh orang menggotong kemari Karena aku malas berjalan sendiri Jawaban bagus, juga Sinting Tapi ketika mengucapkan kata-katanya ini Sorot matanya seakan-akan memperlihatkan perasaan murung dan takut Oleh karena itu cepat dia mengambil guci araknya dan kembali meneguk sampai habis Tio Tai Hong segera menarik tangannya Mau apakah seru Kim Si Sinting Apakah tidak melaku minum arakmu ini Tio Tai Hong menghela nafas panjang Katanya kemudian Kau tak usah mencoba mengelabui aku Aku tahu kau pasti sedang menghadapi kesulitan Kesulitan apa kau pasti telah menyalahi seseorang Untuk menghindari pengejarannya Maka kau menyembunyikan diri dalam peti mati Kim Si Sinting melotot Teriaknya Mengapa aku harus bersembunyi dari kejaran orang? Aku Kim Si Sinting pernah takut kepada siapa terpaksa Tio Tai Hong menutup mulutnya Dia tahu tak ada untungnya berdebat masalah ini dengan seorang Sinting Sekalipun Kim Si Sinting menghadapi kesulitan yang bagaimanapun besarnya Dia tak akan menunjukkan hal itu di depan orang Akhirnya dia baru teringat dalam ruangan masih ada orang ketiga Maka dengan wajah berserikatannya Ah, benar, aku lupa memperkenalkan kalian Temanku ini adalah Dia temanmu Bukan temanku Tukas Kim Si Sinting cepat Belum selesai berkata Mulutnya sudah disumpah guci arak Terpaksa Tio Tai Hong tertawa getir Katanya kemudian dengan nada minta maaf Sejak tadi sudah ku katakan Dia adalah seorang Sinting Sinting pun ada baiknya juga Kata Fo Ang Soat Mendadak Kim Si Sinting meletakkan guci araknya keras-keras ke atas meja Kemudian dengan mata melotot serunya Apa baiknya orang Sinting? Fo Ang Soat tidak menjawab Bahkan menggubris pun tidak Kau anggap orang Sinting itu baik? Jangan-jangankah sendiripun Sinting seru Kim Si Sinting lagi Fo Ang Soat masih saja membungkam Sama sekali tidak menggubrisnya Mendadak Kim Si Sinting mendengarkan kepala dan tertawa terbahak-bahak Hahaha, orang ini benar-benar menarik Benar-benar menarik Diam-diam Tio Tai Hong menarik ujung bajunya Lalu tertawa paksa katanya Mungkin kau belum tahu siapakah dia Dia adalah Memangnya aku tidak tahu siapa dia Tukas Kim Si Sinting dengan mati melotot Kau tahu begitu melangkah masuk rumah ini Aku sudah tahu siapa dia Dari mana kau bisa tahu Tanya Tio Tai Hong kaget dan tercengang Sekalipun aku tidak kenal orangnya Pasti akan ku kenali dari goloknya itu Aku Kim Si Sinting sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia persilatan Kau anggap aku hanya luntang-lantung saja tanpa hasil? Tio Tai Hong segera menarik muka dan berseru Kalau sudah kau ketahui Tidak sepantasnya bila kau bersikap begitu tak tahu adat Aku ingin mencoba dirinya Mencoba dirinya orang lain Mengatakan dia pun seorang aneh Aku ingin tahu dia lebih aneh Atau aku yang lebih aneh Aneh dalam hal apa Kim Si Sinting mengangkat sepasang sepatu barunya tinggi-tinggi Kemudian menjawab Konon dalam menghadapi persoalan Dia dapat menahan diri Asal kau bukan musuh besarnya Sekalipun kau menampar wajahnya Dia tak akan membalas Dalam hal ini ada baiknya Jangan kau coba-coba Kata Tio Tai Hong sambil menarik muka Kim Si Sinting segera tertawa terbahak-bahak Walaupun aku seorang Sinting Tapi hingga sekarang aku tetap seorang Sinting Oleh karena itu aku baru dapat memperoleh banyak berita Berita apa Tio Tai Hong segera bertanya Kim Si Sinting sama sekali tidak menggubrisnya Dia malah membalik badan dan melotot ke arah Fo Ang Soat Tiba-tiba katanya Bukankah kau ingin tahu Be Hong Chun berada di mana Fo Ang Soat mengepal kencang Kemudian katanya Kau tahu yang ku ketahui memang banyak sekali Dia, dia berada di mana suara Fo Ang Soat menjadi parausaking tegangnya Tiba-tiba Kim Si Sinting menutup mulut Tidak bicara lagi Tio Tai Hong segera memburu ke depan dan memegang bahu rekannya Ujarnya, bila kau memang tahu Mengapa tidak kau katakan mengapa aku harus mengatakan Kim Si Sinting balik bertanya Karena dia adalah keturunan cuan penolongku Juga sahabatku Aku sudah bilang Dia adalah sahabatmu Bukan temanku Apakah kau bukan temanku Seru Tio Tai Hong gusar Sekarang masih Karena sekarang aku masih hidup Hi, apa maksudmu seharusnya kau mengerti Apakah kau gak akan mati Bila mengatakan hal itu Kim Si Sinting menggeleng kepala berulang kali Bukan begitu maksudku Lalu apa mau mulia Hanya ada satu syarat Apa itu aku minta kau pergi membunuh seseorang Bagiku membunuh siapa Membunuh seorang yang sudah tak ingin ku jumpai lagi Jadi kau bersembunyi dalam peti mati Karena berusaha menghindarkan diri dari pengejarannya Kim Si Sinting tidak menjawab Dia bungkam seribu bahasa Siapa orang itu Tanya Fo Ang Soat kemudian Seseorang yang sama sekali tidak kau kenal Dengan kau tiada budi maupun dendam Juga tiada sakit hati Mengapa aku harus membunuhnya Tanya Fo Ang Soat Karena kau ingin tahu Be Hong Chun berada di mana Fo Ang Soat menundukan kepala Mengawasi goloknya Bila dia sedang berpikir Begitulah sikapnya Menyaksikan hal itu Tio Tai Hang tak tahan bertanya pula Mengapa kau ingin dia membunuh orang itu Sebab dia hendak membunuhku Jawab Kim Si Sinting Dia mampu membunuhmu Mampu tidak banyak orang di dunia ini Yang sanggup membunuhmu Kata Tio Tai Hang Dengan wajah berubah Orang yang mampu membunuhnya juga Tidak banyak diawasinya Golok di tangan Fo Ang Soat Kemudian pelan-pelan melanjutkan Mungkin hanya golok ini Yang mampu membunuhnya Fo Ang Soat Menggenggam goloknya Kencang-kencang Aku tahu kau tak mau pergi Membunuhnya Kata Kim Si Sinting lagi Ya, siapa yang mau membunuh orang yang tidak dikenalnya Tapi aku harus menemukan Be Hong Chun Oleh karena itu kau harus membunuhnya Fo Ang Soat Kembali menggenggam goloknya Kencang-kencang Apa yang dikatakan Kim Si Sinting Memang benar Siapapun takkan mau membunuh orang yang tidak dikenal Tapi dendam kesumat yang terukir dalam hatinya Selama 19 tahun bagaikan sebatang rumput beracun Yang berakar dalam hatinya Bila dendam kesumat sudah berakar dalam hati Maka tiada kekuatan di dunia ini yang sanggup mencabutnya Wajah Fo Ang Soat tetap pucat Peluh dingin bercucuran membasai jidatnya Kim Si Sinting memandang ke arahnya Kemudian katanya Wan Chiu Hun juga bukan musuh besarmu Kau sebenarnya tidak kenal dengannya Kau toh sudah membunuhnya Fo Ang Soat menengadah Dengan suara hambar Kim Si Sinting melanjutkan Siapapun yang bermaksud membalas dendam Dia akan membunuh lebih banyak orang Biasanya orang-orang yang terbunuh itu tidak dikenalnya sama sekali Tiba-tiba Fo Ang Soat berkata Dari mana aku tahu setelah kubunuh dia Aku pasti akan menemukan Bih Hong Chun Dan karena aku yang bilang apa yang telah diucapkannya selamanya tak pernah diingkari Mau tak mau Fo Ang Soat harus percaya Dalam keadaan terancam Orang masih ingat akan janji pertemuan tiga tahun yang lalu Sungguh tidak mudah untuk melakukannya Kembali Fo Ang Soat menundukkan kepala Memandang golok di tangannya Kemudian pelan-pelan berkata Sekarang aku hanya ingin kau memberitahukan satu hal kepadaku Hal apa Dimana orang itu berada ucap Fo Ang Soat sepatah demi sepatah Mencorong terang matu Kim Si Sinting Bahkan Tio Tai Hang pun ikut mengunjukkan perasaan gembira Dia adalah teman mereka Dia berharap mereka berdua sama-sama bisa memperoleh apa yang diharapkan Kim Si Sinting berkata Berjalanlah empat lima li ke utara Di situ ada sebuah kota kecil Dalam kota kecil itu terdapat sebuah rumah makan kecil Besok sebelum senja orang itu pasti berada di dalam rumah makan itu Kota apa? Apa pula nama rumah makan itu Dari sini menuju ke utara Hanya terdapat sebuah dusun kecil Di dusun itu hanya terdapat sebuah rumah makan Kau pasti dapat menemukannya Dari mana kau tahu sebelum senja besok dia pasti sudah berada di situ Aku kan sudah bilang Banyak persoalan yang ku ketahui Jawab Kim Si Sinting sambil tertawa Macam apa pula orang itu Kim Si Sinting berpikir sebentar Lalu sahutnya Seorang laki-laki Lelaki pun banyak macamnya Lelaki aneh Asal kau bertemu dengannya Kau pasti akan tahu dia berbeda dengan orang lain Berapa umurnya seharusnya 3-40 tahunan Tapi ada kalanya kelihatan masih sangat muda Tiada orang yang mengetahui berapa usia sesungguhnya Dia siapa? Kau tak usah tahu dia siapa? Aku harus tahu dia siapa? Dengan demikian aku baru bisa bertanya kepadanya Apakah dia memang benar-benar orang yang hendak ku bunuh? Aku menyuruh kau pergi membunuhnya Bukan menyuruh KM berkenalan dengannya Seru Kim Si Sinting Jadi kau harap aku langsung membunuhnya Begitu berjumpa orang itu sebaiknya begitu Tak perlu banyak bicara dan jangan biarkan ditahu Kalau kau bermaksud membunuhnya Aku tak dapat membunuh orang dengan care begitu Harus bisa, kalau tidak Kemungkinan besar kau lah yang akan mati di tangannya Setelah tertawa, katanya lagi Bila kau mati di tangannya Siapa lagi akan membalas dendam bagi kematian Pek Tai Hiap Fo Ang Soat termenung beberapa saat Kemudian pelan-pelan berkata Siapapun takkan mau membunuh orang yang tak dikenalnya Kan sudah ku katakan Aku sudah bersedia Tapi kan tidak boleh salah membunuh Aku pun tidak mengharapkah salah membunuh Paling tidak kan aku harus tahu bentuk wajah dan tubuhnya Kim Si Sinting termenung dan berpikir beberapa saat Kemudian menjawab Orang ini mempunyai ciri-ciri khas Setelah kau lihat tentu kau akan tahu Apa ciri-cirinya Pertama, sorot matanya lain dari sorot metu orang umumnya Lain bagaimana sorot matanya seperti sorot metu binatang liar Hanya binatang liar saja yang memiliki sorot metu semacam ini Selain itu kalau sedang makan Dia makan dengan pelan sekali Caranya mengunyah pun amat lambat Seakan-akan untuk bersantap semangkuk nasi saja Entah sampai kapan baru habis Seakan-akan merasa sayang terhadap hidangannya yang sedang dimakan Selanjutnya, bila sedang seorang diri tak pernah meneguk arak Tapi dihadapannya pasti tersedia sepoci arak Fo'ang soat hanya membungkam Dia mendengarkan semua keterangan itu dengan seksama Di pinggangnya selalu terselip sebatang tongkat Tongkat macam apa sebuah tongkat yang sederhana Panjangnya kurang lebih tiga kaki Ia tidak membawa senjata lain Tidak tongkat itu senjatanya ya Boleh dibilang senjata paling menakutkan Yang pernah ku saksikan sepanjang hidupku Tiba-tiba Tio Tai Hang menimbrung sambil tertawa Tentu senjata itu tak akan menangkan golokmu Belum ada senjata di dunia ini yang sanggup menandingi kehebatan golokmu itu Fo'ang soat termenung beberapa saat sambil mengawasi goloknya Kemudian mendengarkan memandang pula golok pada lukisan itu Dia tak akan membiarkan orang memandang rendah golok ini Tak dapat ia biarkan golok ini berada di tangan orang lain pula Kim Si Sinting sedang mengawasi wajahnya dengan seksama Kemudian ujarnya Sekarang tentukah sudah tahu manusia macam apa dirinya Fo'ang soat menggut-manggut Ya, dia memang seorang aneh Ku jamin setelah kau bunuh dirinya Takkan ada orang bersedih Mungkin hanya aku Kim Si Sinting segera tertawa Tapi setelah kau berhasil menemukan Bi Hong Chun Yang bakal susah adalah dia Fo'ang soat menatapnya lekat-lekat Lama kemudian baru berkata Siapa yang mengatakan Ka Sinting orang banyak Mereka keliru Aku lihat kau jauh lebih sadar Dari mereka Kim Si Sinting tertawa Mengangkat guci arak Dan meneguk habis arak itu Tio Tai Hang yang menyaksikan hal itu tersenyum Katanya Kebaikan terbesar orang ini adalah Dikala sadar Dia tak akan mabuk Sebaliknya bila mabuk Dia pun tak sadar Nolo Nolo Fajar menyingsing Kini Kim Si Sinting sudah mabuk Mabuk di atas meja sambil mendengkur Aku pun harus beristirahat sebentar Gumam Fo'ang soat Benar Hari ini kau harus memelihara kekuatanmu sebaik-baiknya Apakah membunuh orang pun harus mempunyai semangat dan segar Kau harus mengerti Orang itu bukanlah seorang yang mudah dihadapi Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan Kim Si Sinting tadi Fo'ang soat mengawasi golok pada lukisan Tiba-tiba sekulung senyuman angkuh tersungging di ujung bibirnya Pelan-pelan dia berkata Tapi aku tidak percaya di dunia ini Terdapat tongkat yang mampu melawan golok ini Dia memang tidak percaya Sewaktu Pertian I masih hidup Dia pun tidak percaya Tapi sekarang dia sudah mati 0000 Bab 35 tokoh hebat Tangkatan tua orang asing tak boleh dipercaya Sebab biasanya dia adalah seorang berbahaya Orang ini adalah seorang asing Belum pernah dia melihat orang ini Juga belum pernah ia saksikan orang macam ini Padahal dia bukan seorang aneh Wajahnya tampan, bersih Seharusnya merupakan seorang yang disenangi orang banyak Dan lagi dia masih muda Kulitnya bersinar Hampir seluruh tubuhnya terdiri dari otot-otot yang gempa Dia tidak membawa sesuatu senjata yang bisa membuat orang takut Tapi kenyataan dia memang seorang yang menakutkan Ketenangan dan kemantapannya sudah cukup menakutkan orang Tidak berbicara belum tentu tenang Tapi yang menakutkan justru ketenangan dan kelembutannya Sudah lama dia duduk di sana Bukan saja tidak bicara Juga tidak bergerak Padahal semua orang tahu hal ini merupakan suatu pekerjaan yang amat sukar Dilihat dari gerak geriknya nampak begitu santai Sekarang akan dia memang sering duduk tak bergerak seperti itu Di atas meja ada arak Juga ada cawan arak Namun sama sekali tidak dia sentuh sedikitpun Seolah-olah harak itu dipesan bukan untuk dirinya Melainkan dipesan untuk dilihat saja Tapi setiap kali dia memandang poci itu Dari balik sorot matanya yang dingin Segera terpancar sinar kelembutan Apakah poci ini dapat membuatnya teringat seorang teman Teman yang sering dibayangkan Pakaian yang dikenakan adalah pakaian kasar yang amat sederhana Tapi bersih Pada ikat pinggangnya yang berwarna sama dengan pakaian yang dikenakan Terselit sebuah tongkat pendek Tongkat pendek bukanlah sesuatu yang menakutkan Yang menakutkan justru adalah sepasang matanya Sepasang matanya tampak jeli dan bersinar tajam Banyak orang yang mempunyai mata amat tajam Tapi sepasang matanya ini luar biasa tajamnya Jauh lebih tajam dari sorot mati siapapun Demikian tajamnya seakan-akan bisa menembus isi hatimu yang diliputi kegelapan Siapa saja yang dipandang oleh matanya itu Dia akan merasa seperti semua rahasianya telah dilihat olehnya Sekarang dia telah memesan semangkuk bakmi Dia mulai bersantap, bersantap dengan pelan, mengunyah dengan cermat Seolah-olah semangkuk bakmi yang berada di hadapannya sekarang merupakan yang ternak yang pernah disantapnya Seakan-akan semangkuk bakmi yang merupakan bakmi terakhir yang bisa dimakan olehnya Tangannya yang memegang sumpit terlihat kering dan mantap Jari tangannya panjang, kukunya digunting pendek Dikala ia sedang bersantap itulah, Fo'ang So'at beranjak masuk ke dalam ruangan Begitu masuk, segera Fo'ang So'at melihat orang ini Dilihatnya mati orang itu memandang ke arahnya Seolah-olah dia sudah tahu bakal ada orang macam begini masuk kemari Dipandang oleh matanya itu, terasa perasaan Fo'ang So'at timbul sedikit rasa takut dan ngeri Belum pernah dia merasakan perasaan semacam ini Dia seperti merasa masuk ke dalam suatu tempat yang gelap Gulita dan secara tiba-tiba menyaksikan ada seekor serigala sedang menanti kendatangannya Pelan-pelan dia berjalan masuk, sengaja tidak memandang orang itu Tangannya masih menggenggam golok dengan kencang, siap dilolosnya Orang itu tetap duduk dengan santainya Sebenarnya setiap saat Fo'ang So'at dapat mengayunkan golok memenggal kepalanya Dia yakin akan kecepatan goloknya Dia pun yakin akan serangannya, yakin akan berhasil Tapi kali ini tiba-tiba saja dia merasa seperti kehilangan pegangan Seakan keyakinan itu sudah lenyap Sekalipun orang hanya duduk santai seperti itu Tapi sebagai seorang persilatan tentu telah mempersiapkan pertahanan Hampir tidak dijumpai titik kelemahan Belum pernah Fo'ang So'at menjumpai orang semacam ini Langkahnya amat lambat, kaki kirinya maju selangkah lebih dulu Kemudian kaki kanan baru pelan-pelan diseret ke depan Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk melancarkan serangan Orang itu masih memandang ke arahnya Tiba-tiba dia berkata, silakan duduk Fo'ang So'at menghentikan langkahnya Seakan-akan tidak mendengar orang mempersilahkan dia untuk duduk Kembali orang itu menuding kursi di hadapannya dengan sumpit Katanya lagi, silakan duduk Fo'ang So'at ragu-ragu sejenak Namun akhirnya dia pun duduk di hadapannya Minum arak tanya orang itu Tidak selamanya tak pernah minum Sekarang tidak minum Tiba-tiba sekulum senyuman aneh tersungging di ujung bibir orang Katanya lagi pelan Sepuluh tahun sudah Fo'ang So'at hanya mendengarkan Dia tidak mengerti apa maksud ucapannya itu Pelan-pelan orang asing itu telah melanjutkan Selama sepuluh tahun ini, belum pernah ada orang ingin membunuh aku Jantung Fo'ang So'at berdebar keras Seperti tambur yang dipukul bertalu-talu Orang itu kembali menatapnya lekat-lekat Kemudian berkata dengan hambar Tapi hari ini kau datang untuk membunuhku Fo'ang So'at merasa jantungnya berdebar makin keras Dia benar-benar tidak mengerti Dari mana orang bisa tahu maksud kedatangannya Orang itu masih mengawasinya lekat-lekat Kemudian bertanya pula Benar bukan benar orang itu tertawa Aku pun tahu kau adalah seorang yang tidak pandai berbohong Walau tidak pandai berbohong Tapi aku dapat membunuh orang Berapa orang yang telah kau bunuh Tidak sedikit kelopak mati Orang itu berkerut kencang Pelan-pelan tanyanya lagi Kau merasa membunuh orang adalah suatu pekerjaan yang menarik Bukan disebabkan hal itu Lantas karena apa aku tidak perlu memberitahu kepadamu Mendadak terpancar sinar mata sedih pada mata orang Sahutnya sambil menghela nafas panjang Benar Orang membunuh tentu mempunyai alasan Dan tidak perlu diberitahukan kepada orang lain Dari mana kau bisa tahu aku datang kemari Hendak membunuhmu Tak tahan Fo'ang So'at bertanya Kau mempunyai hawa membunuh Kau dapat melihatnya hawa membunuh Tak dapat dilihat dengan mata Tapi semacam orang yang dapat merasakannya Apakah kau termasuk orang jenis itu ya Benar kembali Sorot matanya dialihkan ke tempat jauh sana Kemudian melanjutkan Justru karena aku mempunyai perasaan demikian Maka sampai sekarang aku masih bisa hidup Sekarang kau memang masih hidup Kata Fo'ang So'at Kau yakin mampu membunuhku Tiada orang yang tak bisa dibunuh di dunia ini Kau yakin akan berhasil Bila tidak yakin Aku tak akan kemari Lagi-lagi orang itu tertawa Suara tawanya misterius dan aneh Seakan-akan segelung angin hangat Yang berhembus di atas bukit bersalju Dan melumarkan bunga-bunga salju Katanya lagi sambil tersenyum Aku menyukai orang macam kau Tapi aku tetap akan membunuhmu Mengapa tiada alasan Masakan tanpa alasan Lantas ingin membunuh orang Dari balik sorot Meti Fo'ang So'at Segera terpancar sinar penderitaan Katanya kemudian Sekalipun ada alasan Aku juga tak dapat memberitahukan kepadamu Apakah kau bersikeras hendak membunuhku benar Sayang Orang itu menghela nafas panjang Sayang Apalah yang perlu disayangkan Sudah lama aku tidak membunuh orang Oh Karena aku punya prinsip hidup Bila kau tak ingin membunuhku Aku pun tak akan membunuh kau Bila aku bersikeras hendak membunuhmu Tertaksa kau harus mati Mungkin yang mati adalah kau Ya Mungkin Berbicara sampai di situ Dia baru memandang golok dalam genggaman Fo'ang So'at Kemudian katanya lagi Tampaknya golokmu amat cepat ya Cukup cepat Bagus sekali Mendadak ia melanjutkan kembali melahap nih Dia makan sangat pelan Mengunyah dengan seksama Tangannya yang sebelah memegang sumpit Tangan yang lain memegang mangkuk Tampaknya asal Fo'ang So'at mencabut goloknya Maka macu golok segera akan membelah batok kepalanya Pada hakikatnya dia sama sekali tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menangkis ancaman itu Tapi golok Fo'ang So'at masih berada dalam sarungnya Sarung golok hitam Ia tidak mencabut goloknya karena di hadapan orang itu Tiba-tiba saja dia tidak mengetahui serangan itu harus diayunkan ke arah mana Berada di hadapan orang itu Dia seperti terhadap oleh selapis dinding baja yang tak tertembus Orang itu tidak lagi memandang ke arahnya Pelan-pelan dia berkata Lirih membunuh orang bukan suatu pekerjaan yang menarik Dibunuh lebih-lebih tidak menarik lagi Fo'ang So'at tidak menjawab Bungkam dalam seribu bahasa Sebab orang itu seperti bukan lagi bercakap-cakap dengan dirinya Kembali orang itu berkata Aku tidak suka kepada orang yang ingin membunuh tanpa alasan Terutama orang muda Sebagai orang muda tidak seharusnya memiliki kebiasaan semacam ini Aku bukan datang kemari untuk mendengar nasihatmu Seru Fo'ang So'at cepat golok Atau sudah berada di tanganmu Setiap saat kau dapat mencabutnya Pelan-pelan dia melanjutkan kembali Santapannya menghabiskan bakmi yang masih tersisa Sikapnya masih tetap santai, enteng dan leluasa Tapi sekujur badan Fo'ang So'at Semua otot dan syarafnya seakan-akan menegang keras Dia tahu, sekarang sudah tiba saatnya untuk mencabut golok melancarkan serangan Bila golok itu sudah dicabut maka satu di antara mereka berdua pasti akan roboh Tiba-tiba saja rumah makan itu berubah menjadi kosong melompong Semua penghuni diam-diam sudah mengeluyur keluar dari situ Bahkan orang yang memasang lemtera pun tak ada Cahaya matahari senjaya remang-remang mencorong masuk lewat jendela Waktu itu benar-benar merupakan senja yang mengenaskan Fo'ang So'at duduk tak berkutik di tempatnya Tubuhnya terasa kosong Seluruh kekuatan dan tenaga yang dimilikinya telah dihimpun dalam lengan kanannya Gagang golok hitam sudah berada dalam genggamannya Otot-otot tangannya yang menggenggam golok sudah merongkol Sebaliknya tongkat orang itu masih terselip di pinggangnya Tongkat sederhana, terbuat dari kayu Fo'ang So'at hendak mencabut golok Nolo-nolo tiada cahaya golok Golok belum sempat dicabut Ketika Fo'ang So'at siap mencabut goloknya Mendadak dari luar pintu melayang masuk seseorang Ketika ia berkelit ke samping Orang itu segera terjatuh di sampingnya Tampak seorang lelaki tinggi besar Bertelanjang dada dan mengenakan celana hitam bersulam bunga berwarna merah Sepatu larasnya yang masih baru tinggal sebuah saja yang masih dikenakan Kim Si Sinting Si perampok tunggal yang sinting dan aneh kini terkapar di tanah seperti seekor cacing Wajahnya mengunjukkan rasa kesakitan yang hebat Tubuhnya meringkuk untuk merangkak bangun pun tak mampu mengapa secara tiba-tiba dia pun kemari Mengapa pula bisa berubah menjadi begini lupa? Dalam keadaan begini, bagaimana mungkin Fo'ang So'at bisa membunuh orang? Orang itu telah menghabiskan bakminya Sumpit telah diletakkan ke meja Terhadap semua perubahan yang secara tiba-tiba Wajahnya sama sekali tidak mengunjuk rasa kaget atau tercengang Bahkan berkedip pun tidak Sekarang dia sedang memandang ke arah pintu Dari luar pintu berjalan masuk seseorang Yap K Si Sukma Gentayangan Orang itu memandang ke arah Yap K Dari balik sorot matanya yang dingin terpancar keluar sinar kehangatan Yap K menatap orang itu Sikapnya amat menghormat Belum pernah dia bersikap begini hormat terhadap siapapun Tiba-tiba orang itu bertanya Dia adalah sahabatmu benar Orang macam apakah dirinya seorang yang gampang ditipu orang? Apakah seseorang yang setiap saat bisa membunuh orang? Tidak Jadi dia mempunyai alasan untuk membunuh aku ya Ada Apakah suatu alasan yang baik? Bukan Tapi alasannya pantas untuk dimaafkan Baik Sudah cukup Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan tertawa ke arah Yap K Katanya Aku tahu kau suka menjamu orang Hari ini boleh kau traktir aku Tentu Ucap Yap K sambil tertawa Orang itu lalu beranjak keluar warung Tunggu dulu mendadak Fo'ang So'at membentak Orang itu sama sekali tidak menggubris Ia berjalan sangat pelan Seakan-akan tidak ada urusan di dunia ini yang mampu membuatnya berjalan cepat Ting Hun Pin berdiri di luar pintu Ketika menyaksikan orang berjalan di sampingnya Mendadak dia berseru Ku hadiahkan kelintingan ini untukmu Selesai bicara Tiga buah kelintingan yang melingkar di pergelangan tangannya telah meluncur ke depan Kelintingan adalah benda begitu digoyang mudah mengeluarkan bunyinya ring Tapi begitu meluncur ke depan tadi Kelintingan itu justru tidak berbunyi Sebab gerakan luncur kelintingan itu terlampau cepat Ketiga buah kelintingan itu segera menghajar punggung orang Orang itu sama sekali tidak berpaling Juga tidak bermaksud menghindarkan Dia pun tidak menggerakkan tangan Menyambut datangnya ancaman dia masih meluncur ke depan Sepintas gerakannya tampak seperti tidak terlampau cepat Tapi anehnya Ketiga buah kelintingan yang meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi itu justru tak sanggup menghantam punggungnya Benda itu selalu berada 4-5 inci di belakang punggungnya Sekejap saja dia sudah berjalan ke depan beberapa tombak Kelintingan yang semula tidak berbunyi Kini mulai berbunyi dan akhirnya satu per satu jatuh ke tanah Kelintingan memancarkan cahaya keemasan di atas tanah Namun orang aneh itu sudah lenyap Tinghun pin tertegun menyaksikan kejadian itu Fo Ang Soat juga tertegun Sebaliknya Yap Ke malah tersenyum Di balik senyumannya terselip rasa hormat dan kagum Mendadak tinghun pin menghampirinya Menarik tangannya dan berseru Sebenarnya orang itu manusia atau setan Menurut kau aku tak dapat melihatnya Mengapa tak bisa melihat tak mungkin di dunia ini ada orang semacam ini Juga tak mungkin ada setan semacam ini Yap Ke tertawa mendengarnya Dia adalah temanmu Tiba-tiba Fo Ang Soat bertanya Aku berharap demikian Asal dia bersedia menganggap diriku sebagai teman Apapun akan kulakukan Kau tahu aku hendak membunuhnya Baru saja tahu Maka kau segera memburu kemari Kau anggap aku datang untuk menolong dirinya Fo Ang Soat tidak menjawab Hanya tertawa dingin Yap Ke menghela nafas Katanya Aku tahu golokmu cukup cepat Aku pernah melihatnya Tapi di hadapannya belum lagi golokmu dilolos Tongkat pendeknya mungkin sudah melubangi tenggorokanmu Fo Ang Soat diam saja Tetap tertawa dingin Aku tahu kau tak percaya Karena kau belum tahu siapa dia Siapa dia sekalipun Dia bukan orang yang turun tangan paling cepat di dunia ini Tapi di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa melebih kecepatan Oh, tapi jelas bukan kau Siapa di wajah Yap Kei segera terpancar Rasa hormat yang muncul dari sanubarinya Pelan-pelan dia berkata pula Si Oli Sipisau terbang Ucapannya seperti memiliki daya kekuatan iblis Bisa membuat peredaran darah dan nafas orang berhenti Beberapa lama kemudian Fo Ang Soat menghembuskan nafas panjang Katanya Apakah dia Afei? Di dunia ini hanya ada seorang Afei Tangan Fo Ang Soat yang menggenggam kencang goloknya Aku tahu dia selalu menggunakan pedang Sekarang dia sudah tak perlu menggunakan pedang lagi Sebab tongkat pendek di tangannya telah menjadi pedang yang paling menakutkan di dunia ini Paras muka Fo Ang Soat berubah pucat pasti seperti mayat Oleh karena itu kau datang untuk menolong aku Aku tidak berkata demikian Tidak menunggu Fo Ang Soat buka suara Dia bertanya lagi Tahukah kau siapa yang tergeletak di atas tanah sekarang? Tanda tanya dia mengaku dirinya bernama Kim Si Sinting Bukan, di dunia ini mana ada orang bernama Kim Si Sinting Lantas siapa dia dia adalah Siao Tachu Siao Tachu belum pernah kau mendengar nama Siao Tachu setelah tertawa Lanjutnya, tentu saja tak pernah kau dengar Karena kau belum pernah datang ke ibu kota Setiap orang yang pernah ke ibu kota pasti mengenal namanya Karena tiada orang yang bisa menandingi kehebatan Siao Tachu Siapa dia kembali apkei tertawa Dia memang seorang berbakat Berperan sebagai apapun dia dapat memerankannya dengan baik Sekali lagi Fo Ang Soat tertegun Sekarang dia berperan sebagai orang Sinting yang pegang janji Bahkan seorang aneh dunia perselatan yang mempunyai pendengaran luas Permainannya memang bagus Mau tak mau Fo Ang Soat harus mengakui hal ini Permainannya ini dinamakan Siang Cuantau Sepasang gelang jebakan Kata Yap Kei Sedang pengatur lakunya adalah Gito Alkeng Gito Alkeng paras muka Fo Ang Soat agak berubah Yap Kei manggut-manggut Dia membungkuk dan mengeluarkan sejilid kitab kecil dari Saku Kim Si Sinting Kitab kecil itu dilapisi kulit tebal Berisi kata-kata dialog yang amat rumit Antara lain berbunyi Tengah malam suruh orang menggotongmu dalam peti mati Tunggu sampai ku katakan arak ini tak ada orang yang minum Maka kau boleh melompat keluar dari dalam peti mati Kemudian berkatalah sambil tertawa Aneh namanya kalau arak itu tak ada yang minum Kemudian cukup dibacakan beberapa bagian Paras muka Fo Ang Soat yang pucat telah berubah menjadi merah padam Karena malu dan gusar Kini telah dia sadari apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi Ternyata segala sesuatu yang berlangsung selama ini merupakan sandiwara belaka Ternyata naskah sandiwara itu memang sudah disusun orang dengan rapi Berarti sejak dia menyaksikan Tio Tai Hang menangis dalam hutan Selangkah demi selangkah dia sudah terjebak dalam permainan orang Dan rupanya sandiwara itu akan berakhir di ujung tongkat pendek Tongkat pendek yang sanggup menembus enggorokan siapapun Kim Si Sinting masih tergeletak di atas tanah sambil merintih Suaranya menandakan penderitaan luar biasa Entah siapa yang memasang lampu, di bawah sinar lampu, paras mukanya kelihatan pucat pasi Ujung baju dan bibirnya masih mengejang terus tiada hentinya Membuat wajahnya turut berubah menjadi amat menakutkan Akhirnya Fo Ang Soat mendungakan kepala Kemudian katanya, yang kau maksud sebagai Gito Akeng itu apakah Tijiu Kuncu Lelaki sejati bertangan besi, Gito Akeng? Betul, Tijiu Kuncu Gito Akeng tidak lain adalah Tio Tai Hang yang kau kenal itu Dengan penuh kebencian Fo Ang Soat berseru Semua orang persilatan mengatakan Gito Akeng adalah seorang kuncu Lelaki sejati, tak kusangka dia sesungguhnya adalah seorang kuncu semacam ini Di dunia ini memang banyak kuncu gadungan Mengapa dia berbuat begitu karena dia hendak membunuhmu tentu saja Fo Ang Soat tahu, sesungguhnya tak perlu dia bertanya Tapi dia pun tahu betapa cepat golokmu itu Lanjutlah ke lebih jauh, di dunia ini memang jarang ada yang sanggup menandingi kecepatan golokmu itu Tanpa terasa Fo Ang Soat teringat orang asing itu Yang aneh, santai dan begitu tenang Cukup berbicara soal ini saja Rasanya jarang ada orang bisa menandinginya Benarkah sebelum goloku tercabut Tongkat pendeknya sanggup menembus tenggorokanku Fo Ang Soat benar-benar tak percaya Dia pun enggan mempercayai hal ini Hampir saja dia tak tahan untuk mengejar orang itu dan mencoba untuk bertanding Siapakah di antara mereka yang sesungguhnya lebih cepat Bagaimanapun juga dia tidak bisa mengaku kalah begitu saja Cuma dia pun tahu Bila orang sudah berniat pergi Tiada orang sanggup menghalanginya Juga tiada orang dapat menyusul dirinya Tangannya yang memegang golok mulai gemetar Yapke memandang tangannya sekejap Kemudian ujarnya setelah menghela napas panjang Sekarang mungkin kau masih belum percaya bahwa gerakannya jauh lebih cepat daripada gerakanmu Tapi, mendadak Fo Ang Soat menukas Percaya atau tidak adalah urusanku Urusanku sama sekali tiada hubungannya dengan kau Yapke hanya bisa membungkam Hanya tertawa getir Karena itu lebih baik kau jangan ikut campur seru Fo Ang Soat Kembali Yapke tertawa getir Mengapakah selalu mengikutiku secara diam-diam Aku tidak mengikutimu Jika kau tidak mengikutiku Mengapa bisa mengetahui kejadian ini Karena secara kebetulan aku bertemu Gito Akeng Yapke menerangkan Banyak orang juga bertemu dia Tapi hanya aku yang tahu dia adalah Gito Akeng yang tidak seharusnya berada di sini Juga tidak seharusnya dia berdandan seperti itu Dia sangat memperhatikan pakaian serta dandanannya Hal ini toh tiada sangkut pautnya dengan dirimu Tapi bagiku kejadian ini sesuatu yang aneh Maka kau pun menguntipnya Yapke manggut Sudah dua hari aku menguntipnya Tapi selalu tidak berhasil menemukan di mana ada menginap Aku tak berani menguntipnya terlampau dekat Sebab aku tahu gerak-geriknya amat licin Bagai seekor rase Ehem Tapi aku tahu dia telah mengundang Siao Tachu dari ibu kota Maka aku pun berganti arah Mulai menguntip Siao Tachu Setelah tertawa getir Dia menambahkan Tapi kemudian Siao Tachu pun tak nampak lagi batang hidungnya Nolo nol Terima kasih telah menonton